Halo sahabat hijau, kali ini kita akan menanam dengan metode hidroponik tanaman sayuran yang cocok untuk pemula. Pertama-tama, siapkan nampan dan rockwool seukuran nampan yang akan kita gunakan untuk penyemayan. Potong-potong rockwool sesuai ukuran netport yang nantinya kita akan gunakan. Tapi jangan potong rockwool sepenuhnya, cukup setengahnya saja tidak perlu terlepas satu sama lainan. Setelah itu lubangi sedikit tengah-tengah rockwool untuk tempat benih. Nantinya, setelah dilubangi masukkan benih sayuran yang kita mau tanam ke dalam lubang di dalam rockwool yang sebelumnya kita sediakan. Satu lubang rockwool hanya perlu satu bibit tanaman sayur. Setelah benih sudah menampati tempatnya masing-masing, siapkan larutan nutrisi A dan B untuk merendam rockwool berserta benih. Kurang lebih 2 liter air dengan perbandingan 5 mili nutrisi A dan B. Rendam sampai rockwool menyerap larutan airnya. Setelah itu tutup benihnya. bisa dengan terpal ataupun kai untuk memperkerpat proses pertumbuhan kecambang. Setelah satu minggu kecambang, akan muncul seperti ini dan siap dipindahkan ke pipa hidroponik untuk tumbuh lebih besar. Dalam masa pembesaran tanaman sayuran hidroponik, harus dipehatikan pemberian nutrisi A dan B-nya dengan dosis masing-masing 3-4 ml per liter air dengan interval satu minggu sekali. Pemberian nutrisi A dan B sebaiknya dilakukan pada pagi hari.